Pertempat di ruangan Melati, kantor Bupati Kepulauan Meranti, kunjungan rombongan Kepala Kanwil Kemenkum Hamriau membahas pembentukan unit kerja keimigrasian UKK di Tanjung Sama, Kecamatan Rangsang. Inisiasi pembentukan UKK untuk mempermudah warga yang berada di luar kota selat panjang dalam kepengurusan imigrasi. Masyarakat-masyarakat di sana yang ingin melintas ke luar negeri atau kemudian untuk mendapatkan paspor, mereka harus datang terlebih dahulu ke selat panjang. Tentu dari segi biaya, dari segi waktu, ini tentu lebih membuatkan biaya ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat. Kenapa kita tidak memfasilitasi? Disinilah kehadiran pemerintah, apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Alhamdulillah Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti punya komitmen yang luar biasa dalam memberikan dukungan untuk itu. Pembentukan UKK disambut baik Pemkap Meranti dan keberadaan UKK dinilai lebih efektif dan efisien serta meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Masyarakat kita yang bekerja di luar negeri supaya mempermudah mereka bekerja. Tidak lagi mengurus kemigrasian ini. Meningankan biaya juga? Iya, meningankan biaya. Ini juga salah satu supaya bagaimana lantaran letak geografisnya kita pulau-pulau dan untuk menegangkan pembiayaan bagi para terangga kerja. Jadi maka kita minta kepada Kanwil Menku Mahal untuk meminta unit kerja kemigrasian yang ada di tayu sama. Pemkap Meranti berharap perencana pembentukan UKK tak menemukan kendala dan ditargetkan bisa mulai fungsional tahun ini. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.